Intro Wakil Direktur Tindak Pindana Ekonomi khusus Baris Kempol Rekombesel via Segaf mengungkapkan besaran gaji keempat pimpinan ACT yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penggelapan dana di Yayasan Filantropi Aksi Cepat Tangkap atau ACT Ada pun keempat tersangka itu yakni Ahyuddin sebagai Pendiri ACT Ibnu Hajar sebagai Presiden ACT Haryana Herman selaku Senior Vice President Proposional Global Islami Filantropi dan Nofriandri Imam Akbari selaku Sekretaris ACT yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina ACT Dalam jumpa pers di Kantor Humas Mabes Polri Jakarta Senin Sore Helvia Segaf mengatakan keempat yang mendapatkan gaji dengan kisaran 50 juta rupiah hingga 450 juta rupiah Dia menambahkan Ahyuddin sebagai pendiri mendapatkan gaji paling besar yang kini 450 juta rupiah Sedangkan Ibnu Hajar, Haryana, Herman serta Nofriandri Imam Akbari masing-masing menerima di bawah 200 juta rupiah Gajinya sekitar 50 sampai 350 juta rupiah 450 juta, mohon maaf Perkulanya Apakah ada indikasi, Pak? Adalah jalan ACT ke keroisimu? Kami melihat disini tidak belum ditemukan kesana belum ditemukan kami akan melakukan pendalaman kepada tot audit itu juga untuk belasanya 400 juta itu untuk si A dan IK saja atau 4-4 ya, Pak? Untuk A saja A saja, Pak? IK dan 2 orang lain itu kisaran berapa? IK 150 juta A dan IK? IK 50 juta dengan 100 Pak, ini dana, ini kan dari layanan untuk diserahkan ke dana dari Boeing Ah, sorry, ya, dari Boeing untuk diserahkan ke dana dari Boeing terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!